Intro Shalom, sampai jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari 2 Timotius 4 ayat 3 Karena akan datang waktunya Orang tidak lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Hari ini gereja Tuhan yang murni sedang dalam ancaman Kenapa? Ada begitu banyak pengaruh-pengaruh pengajaran-pengajaran yang diajarkan Yang baru, yang sepertinya bagus Tapi sebenarnya sedang merusak banyak anak-anak Tuhan Jangan sampai pengajaran yang murni Dicampur dengan hikmat manusia Kecerdasan manusia Sehingga yang murni itu menjadi tercemar Kenapa? Dicampur dengan apa yang dari kita Dari manusia, dari pikiran manusia Ketika seseorang semakin dewasa Dia semakin tahu membedakan Yang mana yang murni Yang mana yang berbahaya Ketika kita semua menjadi anak-anak Mungkin saudara pernah jajan di sekolah Atau di warung Dan kita beli mungkin es Beli minuman Atau di sekolah Atau di sekolah Buat ada banyak makanan Yang sat pewarna yang diberikan kepadanya Bukan dari makanan Sat makanan Tapi dari mungkin pewarna tekstil Atau pewarna yang lain Yang dicampur ke sana Dan itu sangat berbahaya Buat kesehatan Kedewasaan kita Pengetahuan kita Membuat engkau tahu Yang ini baik Yang ini beracun Hari ini saudara Kalau engkau dewasa dalam Tuhan Engkau pasti tahu Ini pelajaran yang bagus Untuk pertumbuhan Tapi yang ini Beracun dan berbahaya Dan engkau tidak akan mengkonsumsi Semua makanan beracun Dalam hidupmu Sebab efeknya Pasti merusak Dan menghancurkan Seberdoa Dewa salah dalam Tuhan Dan engkau tidak bisa diajarin Engkau tahu dan tahu Ini yang bagus makanan ini Yang rohani Tapi yang ini Beracun Dan kodakan menyentuhnya Sebenarnya Dengan hari ini Memberkati kita Tuhan Yesus Memberkati